Turis asal Denmark dan Norwegia berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari daerah pegunungan utara negara bagian Himachal, Pardesh, India, Rabu waktu setempat. Lima orang turis ini adalah sebagian kecil, di antara 500 orang yang terdampar dan terjebak di pegunungan setelah berhari-hari dihantam badai salju. Delapan orang dilaporkan tewas karena gagal dievakuasi. Badai membuat akses jalan terpotong. Para turis yang diselamatkan itu akhirnya diterbangkan dari wilayah Lahol Spiti oleh Angkatan Udara India dan kemudian dilarikan ke kota Kulu untuk perawatan medis.